Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, mari kita mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan ujian yang berjudul Kasih Setiamu. Selamat menikmati. Apa yang tak pernah kubikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakan kubalas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari berdoa. Sungguh benar ya, Tuhan, bahwa Kasih Setiamu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami setiap hari demi hari yang kami jalani. Tidak ada satu haripun yang kami jalani tanpa Kasih-Mu, Tuhan. Oleh karena itu, kami bersyukur atas Kasih yang boleh Tuhan berikan di hari ini bagi kami semua. Dan inilah kami yang rindu untuk mengikuti pelayanan ibadah ini. Rindu untuk membaca merenungkan firman. Biarlah Tuhan berikan hikmat supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 6 ayat 35 Tema renungan hari ini, Menjadi Anak Alai Yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, saat belajar tentang berbagai pengajaran yang disampaikan di Alkitab, ada satu pengajaran yang disebut dengan istilah populer yaitu Hukum Kasih. Ini adalah hukum yang terutama di dalam Alkitab. Hari ini kita dapat belajar bahwa konsep mengasihi yang Tuhan Yesus ajarkan, ternyata sungguh luar biasa, bahkan melampaui logika manusia. Jika banyak manusia memiliki pemahaman bahwa kita harus mengasihi terbatas pada orang yang mengasihi kita, ternyata yang Yesus ajarkan jauh lebih luar biasa yaitu mengasihi sesama manusia termasuk musuh sekalipun. Selain itu, firman hari ini juga hendak memberikan nasihat dan pengajaran yang sangat penting soal sikap kita terhadap sesama soal memberi pinjaman. Dalam konteks perikob ini, orang percaya harus memiliki kasih dan kepedulian yang nyata terhadap orang miskin yang membutuhkan bantuan atau butuh pinjaman. Bahkan firman hari ini mengajarkan bahwa ketika kita memberi pinjaman kepada orang-orang miskin, maka jangan mengharapkan balasan, apalagi menuntut bunga. Firman hari ini mengatakan bahwa ada dua upah luar biasa yang akan diterima saat kita mampu menerapkan hal tersebut. Pertama, upamu besar. Dan kedua, menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dua hal ini hendak memberi makna bahwa saat hidup di dalam kasih, kita tidak hidup dalam kesiasiaan, tapi kita hidup di jalan yang dikendaki Tuhan. Bahkan, ada upah-upah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Lewat renungan hari ini hendak memberikan pesan-pesan firman yang bermakna bagi kita semua. Pertama, ada satu filosofi penting dan sangat populer dalam Alkitab yang disebut God is love atau Allah adalah kasih. Kalimat ini hendak memberi makna bahwa jika kita ingin disebut sebagai anak-anak Allah, maka kita harus hidup di dalam Allah dengan cara hidup di dalam kasih. Satu Yohanes 4 ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Yang kedua, kasih yang dikendaki Allah bukanlah kasih yang sebatas di pikiran atau perkataan. Kasih yang terhenti di dalam pikiran itu bukanlah kasih yang sesungguhnya. Itu hanyalah seperti ide. Kasih yang terhenti di dalam perkataan itu juga bukanlah kasih yang sesungguhnya. Itu hanyalah ucapan kata-kata yang indah. Tapi kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata, itulah kasih yang dikendaki Tuhan. Dan yang ketiga, ada satu pertanyaan yang dapat kita refleksikan. Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan kasih atau jangan-jangan hati kita dipenuhi dengan iri dan amarah? Di dalam Alkitab ada dua identitas yang dijelaskan, anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Jika selama ini hati kita masih dipenuhi dengan iri dan amarah, itu bukanlah ciri khas anak-anak Allah, tapi anak-anak Iblis. Bandingkan 1 Yohanes 3 ayat 10. Di akhir renungan ini, ada kalimat yang berkata, Mengasihi orang yang mengasihi kita, itu adalah hal yang biasa. Tetapi yang lebih luar biasa adalah ketika kita mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Itulah kehendak dan perintah Tuhan yang harus kita terapkan sebagai orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami semua. Boleh ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Biarlah firman yang sudah kami renungkan. Boleh menjadi pedoman bagi kami semua. Boleh menuntun kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kami. Biarlah lewat firman ini, kami semakin diperbarui oleh Engkau ya Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan ibadah ini. Tuhan kiranya berkati mereka dalam keluarga masing-masing. Inilah doa kami Tuhan dan akan kami akhiri dengan doa Bapak kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelayanan ibadah di saat ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua bersama keluarga masing-masing. Shalom. Terima kasih telah menonton.